Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu perbuatan dosa besar yang teramat di benci oleh Allah adalah zina Banyak sekali ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait hukuman yang akan diterima oleh pelakunya baik di akhirat maupun di dunia Tetapi, ada dosa yang lebih besar dari seribu kali dosa berzina Tetapi menjadi favorit bagi sebagian orang Sebelum kita lanjut, silakan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar menjadi yang pertama mendapatkan video terbaru dari kami Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, maka pelakunya harus dirajam di depan penduduk sebanyak 100 kali Jika yang berzina sudah menikah, maka hukumannya dirajam hingga mati Begitu besarnya dosa zina ini Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasannya Nabi Musa alaihi salam Tidak memaafkan pelaku zina karena dianggap sangat lahina Nabi Musa alaihi salam mengusir pezina wanita yang ingin bertaubat dan meminta petunjuk dari beliau Hal ini menunjukkan jika zina adalah dosa besar yang sulit terampuni Tetapi ada dosa yang lebih besar dari seribu kali dosa berzina itu Meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja Dosa meninggalkan sholat lima waktu ini hukuman dan kemurkaan Allah Dan juga mendapat kehinaan dan akhirat dan juga di dunia Kita semua pasti tahu bahwa sholat adalah perkara yang amat penting Bahkan sholat termasuk salah satu rukun islam yang utama yang bisa membuat bangunan islam tegak Namun realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda Kalau kita menilir sekeliling kita Ada saja orang yang dalam KTPnya mengakui islam namun biasa meninggalkan rukun islam yang satu ini Mungkin diantara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sehari sekali Itu pun kalau ingat Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu yaitu sholat jumat Yang lebih parah lagi Tidak sedikit yang hanya ingat dan melaksanakan sholat dalam setahun dua kali Yaitu ketika idul fitri dan idul adha saja Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini Banyak yang mengakui islam di KTP Namun kelakuannya semacam ini Oleh karena itu pada video yang singkat ini Kami akan mengangkat pembahasan mengenai hukum meninggalkan sholat Semoga Allah memudahkan dan memberi taufik kepada setiap orang yang menonton video ini Sholat adalah ibadah wajib umat islam Sholat merupakan fondasi dasar agama islam Meninggalan sholat sama dengan meneruntuhkan tiang agama dan membuat Allah murkah Ibnu Qoyim al-Jawjiyah rahimullah hu'anhu Berkata kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja merupakan dosa besar Yang paling besar dan dosanya lebih besar Dan dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkan Allah Serta mendapatkan kekhinaan di dunia dan di akhirat Asolah halaman 7 Nabi Muhammad SAW Diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah Kemudian ia kembali kepada kadar semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya Lalu Rasulullah berkata Siapakah itu wahai Jibril? Jibril menjawab Mereka itu adalah orang yang berat kepalanya untuk menuliskan sholat fardu Hadis riwayat tak berani Dalam riwayat yang lain juga Diterangkan bagaimana kejam sisain bagi mereka yang meninggalkan sholat Ibn Abbas RA berkata Jika langis sudah terbuka Maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang tujuh hasta Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat Kemudian dimasukkan dalam mulutnya Dan akan mengkor dari duburnya Kemudian malaikat mengumumkan ini adalah barasan orang yang menyepalakan perintah Allah Ibn Abbas RA Dosa yang diterima orang yang meninggalkan sholat adalah antara lain sebagai berikut 1. Sekali meninggalkan sholat subuh Maka hukuman yang didapat adalah Masuk neraka selama 30 hari 1 hari di neraka Sama dengan 60 ribu tahun berada di dunia Itu berarti Sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh Maka akan berada 60 ribu tahun di neraka 2. Sekali meninggalkan sholat zuhur Dosanya sama dengan membunuh seribu umat muslim 3. Satu kali meninggalkan sholat asar Dosanya sama dengan menumbuhkan merubuhkan kabar 4. Sekali meninggalkan sholat maghrib Dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan Atau dengan ibunya jika laki-laki 5. Sekali meninggalkan sholat isya Maka tidak dirudai oleh Allah Untuk tinggal di bumi dan akan disiksa Mencari tempat tidur yang lain Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat Bagaimanapun keadaannya Melaksanakan sholat 5 waktu Tepat waktu Dan mengajak sama muslim untuk melaksanakan sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya